Intro Assalamualaikum Selamat datang kembali di BKFerry Channel Video kali ini adalah proses adjust valve pada engine Volvo Truck D13 Berikut ini adalah komponen di mekanisme valve Yang ini adalah camshaft Dan ini adalah rocker arm shaft Untuk di engine Volvo Di bagian depan ini adalah silinder nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Dan nomor 6 Nah berikut adalah mekanisme valve di engine Volvo Truck Ini adalah rocker arm untuk valve exhaust Disini ada valve bridge Dan disini ada exhaust valve Selanjutnya ini adalah rocker arm untuk injector Ini adalah injectornya Dan ini adalah kabel yang menuju ke solenoid pada injector Kemudian ini adalah valve intake Yang dihubungkan dengan valve bridge Ini adalah rocker arm untuk valve intake Nah untuk menentukan valve dan injector yang di adjust Ada di bagian depan dari camshaft Nah disini ada tandanya Nah harus berhenti di antara dua garis ini Untuk tanda V6 Pengajasan untuk valve exhaust pada silinder nomor 6 Nah selanjutnya disini Bila ada marking Yang ini nomor 3 Maka pengajasan dilakukan Untuk valve intake Di silinder nomor 3 Dan injector Di silinder nomor 3 Nah marking ini harus berhenti di antara dua garis ini Nah berikut adalah tool yang digunakan Untuk memutar flywheel Nah posisinya ada di bagian bawah dari starting motor Nah disini dilakukan pemutaran Sampai marking pada camshaft Tepat pada dua garis Nah disini yang dilakukan pengajasan adalah Pada valve intake di silinder nomor 1 Nah ini adalah silinder nomor 1 Dan ini adalah valve intake nya Ketama ini di kendori dulu Ini di kendori Selanjutnya Dimasukkan filler gate Dengan clearance 0,2 mm Nah ini dimasukkan filler gate nya Kemudian diputar Assessment screw nya Kemudian dicek di bagian belakang Di bagian roller pada Roker arm Untuk valve intake Nah ini sudah tidak bisa bergerak Berarti untuk Clearance pada valve intake Sudah tepat Selanjutnya dilakukan pengencangan Dengan menggunakan Kunci 14 mm Nah perlu diperhatikan Sebelum dilakukan pengencangan dengan tokren Maka filler gate ini Tidak boleh dilepas Tok dari nut pada valve intake Tidak boleh dilepas 38 Nm Setelah ditok Kemudian filler gate Boleh dilepas Pada arm shaft disini menunjukkan Marking pada Angka 1 Berarti yang bisa diajas adalah Injektor pada silinder nomor 1 untuk cara mengajas injektor pertama kita putar bagian adjustment ini nah ini diputar sampai bagian sini mentok atau menempel pada injektor selanjutnya disini diberi tanda pada adjustmentnya nah ini tandanya dan disini harus diberi tanda jadi disini setelah assessment ini menempel pada injektor kemudian ditambah 3 sampai 4 plate atau 4 sudut 1 2 3 maka kita putar dengan menggunakan kunci L ini kita putar sampai kedua marking tersebut saling bertemu nah ini adalah markingnya sudah saling bertemu nah kemudian dilakukan pengincangan nah setelah diajas kemudian untuk nutnya dilakukan pengincangan dengan tokren dengan torsi 38 Nm nah proses pengajasan pada injektor sudah selesai nah ini adalah pengajasan di valve intake pada silinder nomor 3 nah ini di cek di bagian rollernya ini ini bisa bergerak berarti clearnya sudah melebihi batas maka perlu dilakukan pengajasan maka perlu dilakukan pengajasan caranya kita kendorkan dulu nah ini dengan menggunakan kunci 14 mm selanjutnya untuk yang bagian atas kita putar nah sampai dirasa roller di rocker arm shaft ini sudah tidak bisa bergerak selanjutnya jika clearnya sudah ditentukan maka dilakukan pengencangan dan untuk yang bagian adjustment screw ditahan menggunakan obeng main kemudian dilakukan pengencangan dengan tokren dan harus diperhatikan filler gate tidak boleh dilepas karena bila dilepas akibatnya clearnya akan berubah saat dilakukan pengencangan dengan tokren nah setelah dilakukan pengajasan maka di bagian roller ini sudah menempel pada cam shaft nah ini sudah tidak bisa bergerak maka clearnya sudah tepat untuk tanda V6 pengajasan untuk valve exhaust pada silinder nomor 6 nah untuk melakukan pengajasan pada valve exhaust maka spring di bagian dalam sini harus di tarik dulu tujuannya adalah agar oli di bagian dalam sini bisa rilis atau keluar sehingga hasil yang didapatkan dari pengajasan valve exhaust bisa maksimal nah jadi spring di bagian dalam sini harus dicongkel dulu selagi dicongkel maka ini harus ditekan bagian sini harus ditekan nah ini ini dicongkel dan ini harus ditekan gini agar oli di bagian sini bisa rilis sehingga hasil yang didapatkan saat pengajasan valve exhaust bisa maksimal untuk pengajasan valve exhaust disini menggunakan sim nah berikut adalah pengajasan untuk valve exhaust pada silinder nomor 6 nah ini filler gate dengan clearance 1,6 mm nah ini dimasukkan di antara valve bridge dengan piston VEB nah jika clearance nya terlalu tinggi maka harus dilakukan penggantian sim nah untuk valve exhaust disini menggunakan sim nah setelah itu kemudian kita cek di bagian roller dari rocker arm shaft nah ini bisa berputar berarti di sim pada valve exhaust mengalami keausan nah sebelum dilakukan pengajasan maka harus dilakukan pemeriksaan dulu disini yang diperiksa adalah valve exhaust pada silinder nomor 4 disini clear nya adalah 1,6 mm nah berikut dimasukkan di antara valve bridge kemudian untuk roller di rocker arm shaft di cek nah bila ini bisa berputar maka harus dilakukan pengajasan nah bila tidak bisa berputar maka clear nya masih bagus jadi untuk di valve exhaust ini tidak perlu dilakukan pengajasan setelah proses adjust valve dan adjust induktor selesai maka dilakukan pemasangan cover silinder head disini di bagian bautnya terdapat spring tujuannya adalah untuk menjaga cover silinder head ini retak atau pecah saat engine panas karena saat engine panas maka bagian silinder head ini akan memuai oke teman-teman setelah proses adjust valve dan injektor dilakukan maka dilakukan pemasangan cover silinder head dan juga air filter atau air cleaner oke sekian tutorial adjust valve dan adjust injector semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati